Motion to One, cari untung bareng teman. Sebenernya NFT itu basically ya, kalau kita membeli rumah itu seperti sertifikat. Sertifikat kepunyaan, atau lebih ke AJB lah. Jadi ketika kita mendapatkan, kita membeli barang digital, kita itu mempunyai sertifikat kepemilikan gitu. Sebenernya untuk kreator NFT itu bisa kita bagi dua ya. Sebenernya itu yang pertama itu solo, yang kedua itu project. Kalau yang solo lebih gampang. Kalau yang solo kita tinggal, kita cari platform yang oke seperti OpenSea, Rarible, atau yang baru looks rare dan lain-lain. Kita coba, oh ini oke nih, komunitasnya juga oke, dan mereka tuh sangat amat, apa namanya, guyup lah komunitasnya gitu, baru kita bisa min gitu di situ. Sebenernya gampang sih, itu ada tutorialnya lah di setiap website untuk cara ngemin. Nah yang kedua, itu project. Kalau bisa ada project, kita tuh harus tahu nih roadmapnya apa sih, apa yang di offer ke komunitas kita gitu. Dan kita tuh juga harus membuat komunitas project kita gitu. Entah itu dari Discord, entah itu dari Twitter, kita tuh harus ngumpulin masa kita sendiri lah. Dan dari situ, setelah ngumpulin komunitas, akhirnya kita membuat suatu smart contract. Smart contract gitu. Dan yaudah, abis itu kita generate gambar-gambarnya, di-generate juga. Kita butuh orang yang bisa coding gitu. Jadi ya, ya harus menyocokkan puzzle-puzzle-nya lah. Puzzle-puzzle-nya itu ada project director, ada blockchain developer, ada juga ya web developer of course, dan ada juga community manager gitu. Dan jangan lupa ada artisnya.